Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Kenapa ada anak kembar tapi tidak mirip satu sama lain? Mungkin pertanyaan seperti ini pernah terlintas di pikiran Anda Kenyataannya memang tidak semua pasangan kembar memiliki paras yang sama alias kembar identik Lalu kenapa bisa begitu? Ini sebabnya kenapa ada pasangan kembar identik dan tidak identik? Menurut ilmu medis, kembar identik atau tidak disadari oleh jumlah sel telur dan sel sperma yang berperan dalam pembuahan Dan bagaimana mereka tumbuh di dalam rahim sang ibu Kembar identik Kembar identik terjadi ketika satu sel sperma membuahi satu sel telur Sel telur yang dibuahi tersebut kemudian membelah diri menjadi dua Hasilnya adalah janin kembar identik dengan gen atau DNA yang sama Karena berasal dari satu sel telur dan satu sel sperma Karena itu pasangan kembar identik selalu memiliki jenis kelamin yang sama Perempuan-perempuan atau laki-laki-laki-laki Wajahnya pun terlihat sangat mirip dan biasanya berbagi satu placenta yang sama dalam rahim Kembar tidak identik atau kembar fraternal Taukah Anda, jika kembar tidak identik lebih umum terjadi daripada kembar identik? Sekitar 2 per 3 kasus anak kembar merupakan kembar tidak identik Kembar yang satu ini terjadi ketika dua sel telur dibuahi oleh dua sel sperma Inilah yang membuat wajah pasangan kembar tidak identik berbeda Selain itu, pasangan kembar fraternal juga tidak memiliki gen yang sama Bisa terlahir dengan jenis kelamin yang berbeda Perempuan-laki dan mempunyai placenta masing-masing Faktor pendukung anak kembar Sekitar 1 dari 250 wanita berkesempatan memiliki anak kembar Ada beberapa faktor yang membuat Anda bisa hamil anak kembar identik atau tidak identik Yaitu, usia ibu hamil Ibu hamil yang berusia 30-40 tahunan memiliki kadar hormon estrogen yang lebih tinggi daripada wanita yang lebih muda Ini berarti indung telur mereka bisa menghasilkan lebih dari 1 sel telur selama ovulasi Jika minimal dua dari sel telur disebut dibuahi Maka akan mengandung anak kembar tidak identik Keturunan Mengandung anak kembar fraternal lebih mungkin terjadi pada ibu hamil yang memiliki saudara kembar fraternal Atau riwayat keluarga yang memiliki kebaran fraternal Sedangkan anak kembar identik tidak menurun dalam keluarganya Bahkan para ahli sampai saat ini belum mengetahui kenapa kembar identik ini bisa terjadi Jumlah kehamilan sebelumnya Jika sudah pernah hamil sebelumnya Peluang ibu hamil memiliki anak kembar semakin besar Ras Wanita dari kawasan Afrika Tengah terutama Nigeria Paling berpeluang memiliki anak kembar Sedangkan wanita dari daerah Asia Timur dan Amerika Selatan terlihat memiliki tingkat kehamilan kembar yang paling rendah Metode reproduksi terbantu Prosedur bayi tabung atau fertilisasi in vitro atau IVF Dapat meningkatkan kesempatan hamil anak kembar Karena lebih dari 1 embryo disuntikan ke dalam rahim saat menjalani prosedur ini Bentuk tubuh ibu hamil Kembar fraternal lebih umum dialami oleh ibu hamil yang postur tubuhnya tinggi besar Daripada yang berbadan sejauh ini belum diketahui Apa kaitan pasti antara tinggi badan ibu hamil dengan tingkat kehamilan kembar Namun faktor nutrisi ibu hamil diduga memiliki peranan Resiko dan tingkat kerepotan ketika mengandung atau mempunyai anak kembar Baik itu kembar identik ataupun kembar fraternal tentu akan lebih besar Oleh karena itu Jika Anda ingin memiliki anak kembar atau sedang mengandung anak kembar Rutinlah berkonsultasi kebedaan atau dokter kandungan agar kesehatan anak dan ibu tetap terjaga Sekian informasi tentang mengenal kembar identik dan kembar tidak identik Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda And see you in the next video Sub indo by broth3rmax